Intro Assalamualaikum semuanya Anda suka menyaksikan serial The Crown? Dalam film seri buatan Netflix itu digambarkan bahwa pangeran Edward VIII memiliki hubungan dekat dengan pemimpin Nazi Adolf Hitler Edward VIII merupakan Raja Inggris yang naik tahta pada Januari 1938 lalu memutuskan mundur pada Desember 1938 hanya 11 bulan ia menjadi raja sebelumnya memang sempat beredar isu bahwa pangeran Edward VIII adalah simpatisan Nazi dia pernah mengatakan bahwa penghubungan Inggris akan membawa perdamaian dan akhir perang dunia kedua padahal Inggris merupakan tanah airnya isu bahwa Edward VIII sebagai simpatisan Nazi semakin kuat dengan terungkapnya korespondensi yang tersimpan dalam arsi kerajaan antara keluarga kerajaan Inggris dan kerabat mereka di Jerman pada perang dunia kedua yang hingga kini masih dirahasiakan Karina Urbach, peneliti senior institut penelitian sejarah di Universitas London menemukan bagaimana pangeran Edward mengatakan kepada sahabat karibnya Don Haffir Bermedzillow bahwa jika ada yang mengobom Inggris maka itu akan secara efektif membawa perdamaian menurut hasil studi Urbach dalam bukunya yang berjudul Go Between Wings for Hitler dijelaskan bahwa badan intelijen Uni Soviet yakin bahwa Duke of Windsor adalah simpatisan Nazi ketika perang itu pecah menurut laporan yang dirilis pada tahun 1940 Pangeran Edward dan Hitler pernah membahas membentukkan pemerintahan baru di Inggris dan menjadikan Uni Soviet sebagai musuh bersama Sebelum pangeran Edward turun tahta dan sebulan setelah Hitler menuduki Rheinland pada Maret 1936 Pangeran Edward mengirim telegram kepada Hitler berisi harapan, kebahagiaan dan kesejahteraan pada ulang tahun Hitler yang ke-47 Namun kemudian Edward VIII mengundurkan diri dari posisinya sebagai Raja Inggris pada Desember 1938 Alasan Edward mundur disebabkan peraturan kerajaan Inggris yang melarang seorang raja untuk menikah dengan janda Sementara Edward telah jatuh cinta kepada seorang janda bernama Wallis Simpson Setelah turun tahta, Edward dan Wallis pun menyingkir dari kehidupan istana Sedangkan Nazi sendiri tumbang pada tahun 1945 Dan nasib Hitler pun tak diketahui dengan jelas Dan nasib Hitler Dan nasib Hitler Yang berhido Dan nasibolics